Mungkin Anda tidak menyangka para polisi wanita di Satuan Gegana Brimog Mabes Polri ini punya keahlian Jitu untuk menembak. Di kesatuannya, senjata api menjadi pegangan setiap polisi wanita ini. Selanjutkan emansipasi, kau menjadi polisi, walau bukanlah lelaki, oh boy. Keahliannya dapat kita lihat saat mereka berlatih di markas Brimog Lapa II Depok, Jawa Barat. Tidak ada satupun peluru dari wanita penembak Jitu ini yang salah sasaran. Selama ini, Satuan Brimog identik dengan kaum laki-laki. Tapi ternyata dari 700 anggota Satuan Gegana Brimog, 9 orang diantaranya adalah perempuan. Walaupun jumlahnya sedikit, keberadaan mereka tetap disegani kaum laki-laki. Apalagi ketangguhan Sri Kandi-Sri Kandi ini sudah teruji. Ibda Ina salah satunya. Perempuan berusia 40 tahun ini sudah 19 tahun mengabdikan diri di dinas kepolisian. Sepintas fisiknya tak jauh berbeda dengan kaum ibu pada umumnya. Namun soal kemampuan, tak perlu diragukan lagi. Salah satunya kemampuan menembak Jitu. Menembak Jitu adalah merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh anggota Satuan Satu Gegana ini. Jadi semua anggota harus pisah dan mampu melaksanakan menembak Jitu ini. Ternyata menjadi seorang penembak Jitu tidaklah mudah. Dibutuhkan fisik, mental, serta konsentrasi yang tinggi agar tembakan tepat sasaran. Tugas dan tanggung jawab sebagai penembak Jitu memang tidak biasa dilakukan kaum wanita pada umumnya. Namun bagi mereka tugas ini merupakan kebanggaan, sekaligus penghargaan dan pengalaman yang sangat berarti. Pengalaman yang paling mengesankan itu pada waktu ikut pelatihan terjun, di mana kita di sana banyak teman, kenal sama orang banyak, terus senang saja, hebat saja. Pada waktu pelaksanaan SAR di daerah Jakarta Utara, kami di situ ikut berperan polwannya, membantu ibu-ibu untuk mengakukan evakuasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Di situlah mungkin rasa kami empati kami terhadap masyarakat, dan salah satu itulah yang kami laksanakan. Menjadi anggota BRIMOPU wanita bukan berarti para polwan ini meninggalkan tanggung jawabnya sebagai wanita atau ibu rumah tangga. Meski harus siap setiap saat menjalani tugas sebagai abdi negara, tidak jarang mereka juga memberikan perhatian penuh terhadap keluarganya. Kami melaksanakan tugas mulai jam 7 pagi sampai jam 3 apabila tidak ada penuh pesan yang lain. Setelah itu kami pulang ke rumah sebagai ibu rumah tangga kembali, tapi sewaktu-waktu dinas akan membutuhkan kami, kami pun siap melaksanakan tugas. Pernah ada keluhan dari keluarga? Alhamdulillah sampai saat ini keluarga kami sangat mendukung, mungkin suami ataupun putra putri kami. Semangat polisi wanita Gagana BRIMOPU dalam bertugas mungkin setara dengan semangat Raden Ajengkarpini dalam membela hak kaum wanita pada masa perjuangan. Dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, mereka selalu siap dalam membela negara tanpa melupakan kodratnya sebagai kaum ibu. Evelin Erika, Agung Prasetyo, Adip Pranowo, TPI Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!